Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 24 kandidat pria. Dan inilah dia, 24 kandidat wanita. Oke, fisball saya akan mengambil untuk kandidat pria. Kita kocok ya, siap ya, berdoa nih, berdoa nih ya. Oke. Apaan sih lu? Kami bukain, silu. Apaan si lu? Apaan si lu? Kenapa sih lu? Kak Dewi sini. Dewi. Siapaan sih Dewi? sekarang gua mau nanya apa hubungan lu sama Aris siapa nih lu siapa lu siapa dia adanya dia ini siapa Aris terus dulu pacar lu ada hubungan sama kakak lu Udah kan jujur aja apa hubungannya sama Aris siapa aku Dewi Mas Dewi terus kamu duduk Dewi ada hubungan sama pacar kamu iya udah lu jawab aja jangan diam aja gimana aku mau aku masuknya kok ngecik banget sih lu diam aja Aries lu pacar Nilam terus lu pacaran sama kakak Nilam nah masih ngakuin lu pacar gua lu bilang sekarang lu jawab gua memang nggak ada hubungan apa-apa ya sama lu tapi lu sadar nggak kalau selama ini kita udah deket jadi lu belum pacaran tapi Mas gua udah ngelakuin apa-apa apapun buat lu ya gua udah ngasih semuanya buat lu lu udah ngelakuin apa enggak Mas maksudnya gua tuh selalu bantuin dia gua bantuin bayar cicilan nutur dia semuanya udah gua kasih buat dia Oke sekarang gini aja Dewi tapi oke gua nggak mau lu berdua yang jelas lu bukan pacar kan lu keluar luar 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 lu ngelakuin ga aja di sini gua ada buktinya ya Kak gua ada buktinya bukti apa gua udah tahu kalau lu apa sih Eh mana dia takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut eh 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 hilang eh ya kabur eh apa lo malu-malu enggak kata-kata gue ganti-ganti Andi-andi apa gue lepasi gua apa lo apa lo itu bukan lebih jelas ya buktinya udah ada jatuh jangan lompat ini apa lu? kalau lu kayak gini kenapa lu? kenapa lu? tau gak? lu tuh jadi laki-laki banget tau gak gak mau ngampuin ini bukti apa sih Mbak Nilam itu bukti-bukti apa yang di handphone itu? bukti apa? enggak ada maksudnya ada maksudnya itu bukti semuanya udah ada berkali-kali ngelampun putih bukti ya udah sini hati kembali lu eh aduh sekelnya ini hati gua ya apa lu? apa? dasar sini gak? eh eh bentar lagi dasar ambil hati lu siap dasar lu gak punya bukti lu gak punya apa? apa lu? apa lu b**** lu gak tau diri lu diוד angkat di jangan ada miklitat kamu cepet denger suara saya oke? apapun yang kamu rasain sekarang rileks atur nafasnya jangan marah-marah Tahan amarahnya, tahan emosinya. Oke, yang kamu lemparin gak apa-apa. Tapi sekarang kamu jadi nyaman, relax. Oke, sekarang kamu pelan-pelan turun. Atur nafasnya, pelan-pelan turun. Atur emosinya, atur amarahnya. Kamu turun pelan-pelan, atur emosinya. Pelan-pelan, duduk. Mas Andi, mas Andi, bantuin mas Andi. Ini dari panci ini bisa langsung tenang ya? Iya, karena ini resonansi maksudnya. Oh gitu-gitu. Jadi gara-gara pancinya apa sugestilonya nih? Suara dan sugestil. Oke. Nuduh-duduh dia dong kayak gitu. Apa sih? Ini semua gara-gara lu tau gak? Gak mau ngakuin lagi. Tenang, tenang, tenang. Nah, sekarang udah tenang semua. Oke. Dasar lu ya kak? Lu minta bukti apa? Lu kenapa? Lu minta bukti apa? Apa lu? Lu minta bukti apa? Lu minta bukti apa? Lu salah, lu. Lu minta bukti apa? Lu minta bukti. Lu minta bukti apa? Lu minta bukti apa? Bukti apa? Iya, iya, iya. Aku... Ayo bila! Ayo binti apa? Jatuh diri lu. Bikin semua gara-gara aku... Apa? Lu minta bukti apa? Lu tau gak? Apaan sih? Engga tau tau, nggak tau. Ini semua gara-gara lah hubungan gue 2 sama pangak gue. Harusat satu gara-gara yang kayak lo. Salah gue apa sih? Ya, ya, ya... Hai ini ini eh lu sengaja kan lu gak jelas lu gak jelas dari mana coba lu gak jelas buktinya gue liat coba mana buktinya apa lu lu apa lu lu apa lu apa lu apa lu lu sengaja lu apa lu lu sengaja lu sengaja lu 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 dia lu Ada bukti enggak? Ada buktinya? Coba lo hancurin Makanya tanya dulu Nilam ada buktinya enggak? HP gue mana? Balikin dulu HPnya aja dulu Udah udah berisiko Eh, lo berdua n**** Eh, mau sampai tonton! Tolong, apa khasnya? Tidak! 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 Masih banyak disini? Tidak! Bikin, 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 Bikin. Bikin, Bikin, Bikin. Bikin, Bikin, Bikin. Diam, diam, stop, stop, diam, diam. Dia coklis lupain cowok kayak gini coklis. Diam. Aku jangan ngapain. Masuk ya. Cukup, cukup. Cukup, cukup. Gara-gara dia dulu. Nilan, Dewi. Gara-gara lo berdua, acara gue ngacau. Keluar. Udah lu keluar dulu, ngapain gue. Gue yang asing, balik, balik. Ya, ya, ya. Oke, sekarang pertanyaan, kenapa lo? Menemosi banget. Dari tadi pertama, saya lihat. Baik lagi aja lo. Oke. Saya dengar tadi cerita-cerita mereka. Mereka udah permainkan perempuan seenaknya. Nih. Lu jangan ngasih dulu. Diam, diam, stop, stop. Lu diam ya. Gue begini, karena gue ngejaga marwah kehormatan acara ini. Naik, 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 naik. Gue penasaran sama orang ini nih, masa lalunya nih. Pasti ada yang. Ari, sini, Ari, sini. Gimana sebenarnya hubungan lo sama Nilam? Seperti apa? Jujur? Gue itu sebuah sahabatan sama dia berdua. Oke, terus? Ya, gue gak ada hubungan sama apa-apa sama dia. Dia ngakuin gue, dia pacar gue. Padahal tuh kakak gak ada. Gak ada sama-sama sekali? Gak ada. Gak ada. Dengar tuh ngomongin dia. Bener kan? Lu ada main sama kakak gue? Ngaku deh lu jadi alas. Kalau ada, kenapa? Lu kenapa? Gak suka. Jadi sekarang ada lu masehatin gue. Yaudah, sekarang gini deh. Sekarang lu pilih gue atau kakak gue. Jawab. Yaudah, jawab. Oke, oke. Gue suka sama kakak lu. Kenapa? Lu masehat banget. Lu depan lu sama dia. Keterlaluan banget lu ya. Lu itu jadi cewek gak murahan tau gak? Lu liat dulu diri lu. Lu gak aku modelan kayak gini gak mungkin harus suka sama lu. Kalau lu ngelaku, lu gak mungkin ikut acaraan kayak gini ya kan? Lu serahan tau gak? Pantes hal itu lu. Dia katunya bukti. Lu ngomongin bukti mulu lah. Buktinya aja lu. Atau jangan kira lu. Tau sama rumah abad. Tau sama rumah abad. Tau sama rumah abad. Lu gantuan acara gue. Tau gak? Ya itu sekurang-kurangnya sama. Ya gak rusak. Hubungan gue sama Aris. Sama gue. Oke Nilam. Emang lu bilang udah mau ngasih apa aja sama Aris? Emang lu ngasih apa? Balikin duit gue 50 juta. 50 juta? Balikin Apaan? Lu ngasih 50 juta ke Aris. Kenapa lu bilang? Kasih 50 juta ke dia? Kenapa lu percaya ngasih itu ke dia? Karena dia gak punya buat. Ma mau batan ibunya yang lagi sakit mas. Lu jangan ngade-ngade bawa ibu gue ya. Bener gak? Bohongin dia mas. Dasar s**t! Lagi lagi nagin apa lu? Cuma cukup, lo gak mau sama dia, lo ngapain hubungan kita jadi rusak gara-gara dia, lo harusnya mikir kak, gue adek lo, lo mikir lo Stop, 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 stop lo sekarang, makan Mian tuh, makan tuh, dia disini, ngapain lo kayak gini, lo ada yang ditutupin kan, apa, gue nutupin apa, gue nutupin apa, gue nutupin apa-apa, saya minta kawan pas, dan cat sekarang, buta apa lo kayak gitu, buta apa, Lo pikir buat apa, dengan apa yang telah kamu lakukan, saya tau semuanya, kamu tidak akan pernah bisa menutupin semuanya, gue nutupin apa sih, kok gak agak kok Mas Uya, Mian ngeliat sesuatu, di kejadian ini, apa Mian? Oke, Mian liat disini seperti ada, Aris ini, seperti ada yang dibawa sama dia Wah, ada sesuatu nih 50 juta nih? Uang 50 juta itu, emang bener dikasih nilam ke dia Wah, beneran nih berarti? Iya, bener Buat berobat ibunya? Tapi bukan buat berobat ibunya, tapi melainkan, kamu gunakan ke yang lain, untuk bersenang-senang dengan Dewi Wah, Dewi Masih gak mau aku, masih gak mau aku Kenapa kamu diam? Benar kan itu? Gak akan pernah bisa mengelak kamu sekalaku Jangan langsung nuduh dulu ya, gue gak kayak gitu Mas Mian Apa? Jangan tuduh dulu aku sembarang kayak gitu ya Mas Mian gak punya bukti Bukti? Mas Mian itu peramal abal-abal, tau gak? Kamu bilang, saya peramal abal-abal Oh, tidak aku sepuluh hatimu, mas Mian Ya, emang baktanya kayak gitu Coba buktikan Omongan mas Mian harus nyata Harus ada hitam di atas putih Kalau tidak Kalau kamu melakukan disini lagi, kamu keluar dari sini Kamu juga keluar Mas Uya, kalau mereka gak merasa, kenapa mereka harus emosi? Iya Apalagi dengan dia menampar saya itu bukti bahwa kebenarannya itu Oke, benar Mian Mian Selain itu juga, Mian merasa hari ini punya pegangan Yang dibawa dia Ya, gue banyak pegangan sama dia Kenapa? Gue suka lo Omong pegangan gue banyak kok, kenapa? Bukan uang ya Mian? Bukan Tapi sosok lain Coba Mian, seperti apa bisa gak digambarkan? Oke, bisa Iya Gue selalu penasaran dengan apa yang digambar Mian Yang pertama Mian lihat disini sosok seorang pria Pria? Iya Mukanya panjang Mian Ya, mukanya panjang Oke Dia mempunyai mulut yang lebar Yang tandanya, dia itu pintar berbicara Iya Mulutnya sok manis Terus? Pintar berbicara dan mulutnya sok manis Yang kedua, Mian lihat disini ada sosok wanita berambut panjang Disampingnya juga ada sosok wanita lagi Berarti sosok pria ini diapit oleh dua wanita berambut panjang Iya, betul Seperti apa nih maksudnya Mian? Saya masih belum mengerti nih Pria ini manis Iya Dari sifatnya terlihat seperti baik Cuman Terlihat seperti baik, berarti tidak baik ya? Benarnya tidak Iya Dari doang Freak Freak Gratis Ini orang apa setan? Malu halus apa orang nyata? Ini bayangan, sosok hitam Bayangan, shadow Sosok negatif yang ada di bawah Argus untuk mendapatkan wanita Oh dia bawa pegangan jadi? Iya Dia sulit untuk mengontrol energi Mian karena pegangan itu ada di sekitar sini Dan Mian curiga untuk mendapatkan nilam ini dia menggunakan pegangan tersebut Jangan asal nuduh ya, gue nggak bawa apa-apa ya Di dalam tubuh ini ada sosok negatif yang harus dibuang Jangan asal nuduh, gue nggak terima kayak gini Lu bilang gue nuduh Semua mata memang tidak pernah melihat apa yang ada di dalam tubuh kamu Tapi mata saya bisa melihat semuanya Pendingan lu jujur deh Pendingan lu jujur Nilam ini gimana Mian? Nilam ini abisius untuk mendapatkan sesuatu Sementara Dewi menghalalkan segala cara untuk mencapai hanya menjual kecantikannya demi uang Selain itu Selain itu Dan Aris hanya memanfaatkan mereka berdua Termasuk kepuasan Semua ini tidak benar Tidak benar Oke Ambil sekarang Samanta Nah Samanta udah ngomong susah ini Jangan nuduh gue kalau punya mantan Yang nuduh punya mantan siapa? Gue nggak nuduh lu ya punya mantan banyak Tapi Simpanan lu, selingkuhan lu banyak Jangan asal lu nuduh ya Saya minta lampunya untuk dirudukan Ya boleh Jatuh ya Jatuh ya Harus jatuh Coba ya beberapa menit jatuh atau nggak? Samanta Jika memang kejadian itu fakta coba gerakan tubuh kamu sekarang juga terjatuh artinya Samantha bilang kejadian ini benar kamu berbohong kamu nilam dan siapa namanya Dewi mana jimat kamu yang kamu simpan kalau kamu tidak mau ngasih asakan akibatnya jangan pergi jangan pergi panas 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 kenapa sih dompet apa sih masih mas coba aduh coba coba ambil اء jangan sebentar iya ada asapnya tuh 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 close up deh tuh 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 eh ada asapnya tuh tuh ih 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 ada kayak kain apa sih tuh tuh lihat di dalam apa tuh Mian apa sih kain ini tuh isinya adalah ajian ajian yang diberikan dukun untuk sebagai pegangan agar dia bisa mendapatkan banyak wanita termasuk Nilam dan Dewi dan Mian lihat di sini di dalamnya ada sesuatu coba Mian minta gunting ya gunting bokor juga untuk kebakar bokor Mian merasakan di sini ada seperti sosok wanita Aries balik sini balik sini lu ngapain sih main-main kayak begini main magic lu Mas Uya iya Mian sebelum Mian membakar ini Mian pengen lihat dulu apa yang ada di dalamnya boleh kita gunting Mian mungkin apaan sih lu kayak gitu eh stop stop iya dulu ya Diam situ kamu diam situ apa ya Mian oke di dalamnya ada ah kertas foto pelet foto siapa tuh Mian foto Dewi itu bukanya sama maju emang masih ada jaman gini sekarang pelet-peletan gini oh ternyata kamu melet aku ternyata ya makanya aku suka sama kamu aku tidak lagi lah sama kamu 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 udah ganggu aku sekarang aku lagi aku gak tahu kalau dia melet aku oke Mian 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 Miannya siapa Mian untuk menghilangkan energi negatif ini ya pelet ini Mian akan bakar boleh minta korek-korek ini ada korek Oh iya, yang akan bakar. Kenapa? Mas Mia, aku pusing. Pusing? Mas Mia, Tega lo ya, guna-guna kakak gue. Maksudnya apa? Gue gak tau, gue itu gue gak tau. Gak tau, itu udah ada buktinya, lo bilang gak tau. Apa sih gue gak tau itu? Lo bisa gak sih sekali aja jujur? Jujur apa sih lo gak tau? Gak tau, itu udah ada buktinya, lo bilang gak tau. Ya gue gak tau. Lo gak ada otaknya ya jadi orang? Mas Uya, Iya Mia, Sudah dibakar. Hilang nih efeknya nih? Iya, jadi efeknya sudah hilang. Dan bersih kembali. Apa yang ada di dalam ingatan, Ini sudah bersih dan tidak ada pengaruh negatif. Iya, iya. Aris, lo masih mau bohong lagi sekarang dengan apa yang udah terjadi gini. Ya, itu di dalam dompet lo loh tadi ketemunya. Bukan gue mas, gue gak tau itu. Bukan gue yang masukin. Naksim banget lo, aku juga ya. 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 Naksim banget lo. Apa lo? Naksim banget lo. Naksim banget lo. Selama ini lo, lo hanya guna-guna gue. Gue guna apa sih? Apa? Supaya gue suka sama lo. Gue gak tau. Gue gak tau. Kayak apa gitu, gak ganteng, tau gak? Ngapain lo guna-guna gue? Bisa relaksasi gak nih? Ini kebanyakan bohong nih, si Aris nih. Siapa nih Aris? Kursi-kursi. Kursi-kursi. Kita apa lagi, Bir? Salah lo! Banci lo! Dasar! Sama... Spon. Air. Spon. Sama botol, botol. Alat apa lagi, Bi? Ini sebenarnya membuat dia relax, maksudnya. Karena kan dia terusan marah-marah dan dimarahin tadi. Iya, iya. Dan spon ini untuk merecol ulang kejadian dia sebenarnya. Supaya masalah dia tuh akan bersih nanti. Iya, iya. Buat dia relax. Oke, kamu ambil spon ini. Oke. Dan nanti pada saat saya itu 1-3. Nanti ambil airnya dan kamu peras ke dalam gelas tersebut. Oke. Setiap perasaan tersebut membuat diri kamu lebih nyaman dan relax. Kalau kamu udah merasakan nyaman dan relax, kamu bisa duduk di kursi di samping kananmu. Yang banyak kalian sih makin kamu peras. Oke, spon tersebut membuat diri kamu makin nyaman dan relax. Dan dipol kembali pengalaman di masa lalu kamu. Membuat diri kamu kembali nyaman, relax dan tidak penuh dendam ataupun rasa amarah yang kamu rasakan. Dan biarkan buat diri kamu relax. Apapun yang terjadi nanti ketika kamu duduk nanti di kursi. Akses memori apapun yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang. Dari sebelumnya 1, 2, 3. Ini udah bisa ditanya-tanya nih? Ini dudukin aja mas. Jadi bener lo cuman manfaatin Nilam doang? Bener mas, karena dia punya uang banyak mas. Terus uang itu buat biaya berobat ibu lo atau bukan? Enggak mas, uang dari Nilam buat gue jalan-jalan sama Dewi. Dan belanja untuk memenuhi keinginan Dewi mas. Oke. Percaya gak tau diri lo. Aku gak tau duit itu dari mana. Bisa-bisanya lo udah gak tau. Tapi kan lo tau kalo gue deket sama Aris. Iya, iya. Maksudnya aku gak tau kalo duit itu dia terima dari kamu adek. Udah lo jangan ribu dia lagi relax lagi. Tapi sama aja kan. Berisik. Duh, senang. Pisss, pisss, pisss. Oke. Dan, tapi lo bener suka sama Dewi, bener? Awalnya gue suka sama dia mas. Dan Dewi sendiri yang menyuruh gue buat perotin uang Nilam adiknya sendiri mas. Waduh. Gitu Dewi. Lo yang nyuruh? Eh Aris. Lo ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu? Ngomong sembarang aja. Oh ya dia ngomong bener dong dia diri relaxasi. Terus. Oke. Pertanyaannya. Kenapa lo lebih pilih Dewi dibanding Nilam? Dewi itu gampangan mas. Asal ada uang gue bisa ngapain aja sama dia. Gue bisa m********* aja mas. Wah. Terus. Jadi jimat yang ada di dompet tadi buat apa? Sebetulnya. Gue Dewi nurut sama gue mas. Karena gue gak mau mas minta duit ke Nilam. Terus. Gue tawarin Dewi ke bos-bos untuk bisa tidur sama Dewi. Dari situ gue bisa dapet duit lagi mas. Terus. Dewi mau aja. Dewi gak. Dewi mau aja itu mas. Karena jimat itu. Karena jimat itu. Haris. Ternyata. Kamu selama ini. Nah. Lu baru tau kan. Ternyata. Lu dijual. Dengan cimat. Oke. Gak ada lebih. Oke. Sekarang saya tuh 1-3. Semuanya kembali sport semuanya. Semuanya 1,2, dan... Apa yang lu lakuin sama kakak gue? Kenapa sih? Apa sih? Gue udah sadar. Kenapa? Kenapa? Hah? Gue udah sadar. Gue gak suka sama lu. Makanya cari cewek tuh gak usah pake jimat-jimat. Muka lu gak laku ya? Pake jimat-jimat ya? Udah, udah. Muka lu gak laku? Dewi, Dewi udah kasian. Nilang. Kakak minta maaf, dek. Gak tau kalo dia pake jimat. Udah kemana dia? Udah biar dia keluarnya deh. Diketin kakak. Udah, udah. Tapi gue kecewa sama lu kakak. Gue gak bisa maafin lo gitu aja. Dek, kita kan saudara. Kita harus saling maaf-maafan. Ya biar gimana pun tuh saudara. Iya. Keluarga. Keluarga. Ini kan dia juga kan pengaruhnya pengaruh jimat tadi. Bukan karena dia mau. Dia juga korban. Kamu gak sengaja, dek. Walaupun ini bukan lebaran tapi lu maaf-maafan lah. Ya udah, gue maafin. Makasih, dek. Ini baru. Udah? Udah, udah. Udah. Udah, udah. Udah, serangin aja deh. Departemen of properti antv, tolong di take out. Ya udah. Aku juga minta maaf ya kak. Udah marah-marah sama kakak tadi. kasih aku ya aku udah salah paham nggak apa-apa deh kita sama-sama korban disini siapa lagi kita pergi sekarang tersebut apa kamu siapa ya saya omnya mereka omnya mereka ini om saya masuk ya omnya mereka mas kamu disini aku nemenin Kak Dewi omnya om apa nih maksud ini saya adiknya papanya Oh deh papanya ini mereka dari kecil sayang merawat oke 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 ayo jemput papa kamu jemput papa kamu papa Dewi jemput papa Dewi ini dilamnya nggak diajak yaudah ayo sekarang mandilah aja ayo tapi teman-teman tak ada yang aneh Dewi manggilnya om ini omnya siapa sih iya saya om mereka gitu gimana sebetulnya jujur jujur papanya dia itu adalah kakak saya jujur iya mereka dari kecil sayang merawat dia dan mereka bersama saya oke 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 dan saya juga jadi supir keluarga mereka oh supir keluarga adiknya papanya nih adiknya papanya jadi sekalian saya merangkap juga jadi oh gitu iya 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 oke oke kenapa nih nah ada yang aneh yang udah udah ada ada yang aneh sepertinya waaah maksud anda apa Mas Uya iya mihan dia tuh berbohong Om kayaknya simpen rasa sayang yang lebih kepada nilam jaga umum kamu saya ini omnya dia adalah ponakan saya ponakan anda datang kesini saya merasakan aura kasih sayang yang lebih dari ponakan kamu jangan macam-macam saya bisa tuntun kamu ini om aslinya nih ayo nih nam ini bukan om aslinya kamu bukan om aslinya kamu bukan om aslinya jadi om palsu mesti gimana kamu jangan kurang ajak eh kamu juga ajak eh om bunjuk bro kenang ya mas udah cukup ya mas jangan buat masalah baru omnya datang sendiri kesini kan omnya yang datang cari masalah kok jadi lo yang sewek lo yang tersinggung dia mau jemput demi juga kesini udah cukup mas udah cukup saya tuh gak sih sok sama masalah tadi udah kak ayo pulang aja kak saya kesini cuma menyemperi pengonakan saya ya udah bukan cari masalah iya tapi kok kamu gugup gitu sih dek enggak bukan gue ayo 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 kita pahal om bentar nilam ini sangat tergila-gila dengan om maul hei sayangnya omnya gak mungkin gak mungkin kenapa tadi tadi nilam terus ngebantah iya wajah gangpon akannya sama omnya kamu jangan mengada-ngada udah kak ayo kak pergi kak dari sini kak ayo kak cepet eh eh kamu aneh banget hari ini ada yang aneh nih ya iya kalau lo gak ngerasa salah ngapain lo takut gak takut ya cuma kan kita masalah udah selesai ya udah kita pulang aja ayo sumpah lo aneh banget hari ini kenapa aku begitu sih adik kamu oke oke ada yang aneh nih coba yuk kita coba mungkin mas kayaknya harus direlaksasi nih ngapain sih mas aneh banget ini adik aku ini ya ngapain iya gak apa-apa kalau mereka gak ngaku antara om mau sama nilam ini eh kayaknya ada sesuatu mas iya boleh minta kanvas sama spidol 2 warna 2 warna mau dapain enggak kita pengen tau apakah ada sesuatu atau tidak itu ada yang tau itu kami iya iya saya omnya ini keponakan saya makanya om datang kesini saya gak ada waktu mas saya mau pergi sekarang juga ya kira kan kamu datang kesini saya gak mau dilukis bukan bapak yang mau melukis bapak ini buat apa kamu melukis bukan saya bukan melukis terus jadi gini nilam sama om sini nilam sini ini buat apa kampas kalau bukan melukis gini om kan dari tadi om datang itu marah marah dan tanpa alasan yang jelas mau ngajak nilam dan Dewi pergi dan saya pengen tau apa ada sesuatu antara nilam sama om maul ini gak ada sesuatu ini ya makanya kalau gak ada sesuatu kita pengen ajak tembuknya kamu gak boleh menuduh begitu oke tenang-tenang bapak disini dulu lihat apa yang dilakukan jadi om nanti pegang spidol ini oke om sekarang fokus dulu ke depan oke om maul sama nilam sekarang karena pegang spidol sekarang gunakan kekuatan pikiran bawah sadarnya dan apapun yang kalian rasakan atau pikirkan kalian bisa gambarkan melalui kanvas yang ada di sebelah kanan ataupun kiri kalian pada turun ketiga sambil fokus ke depan kalian akan menggambarkan apapun yang kalian pikirkan di dalam pikiran bawah sadar kalian dan kalian realisasikan jalan pikiran sadar kalian satu, dua, dan tiga oke stop nah maksud iya nah dari sini keliatan maksud iya apa tuh? ini apa sih? uler, cacing, karet ini garis lurus tapi merong-merong iya tapi ini akan bertemu dari satu titik ke titik yang lain dari satu titik ke titik lain? iya dan ini menandakan kalau misalnya om maul sama nilam ini ada sebuah hubungan hubungan apa? mengarah ke inti karena saya tidak memberikan tapi nilam garisnya tegas ya? iya nilam ini garisnya tegas kalau misalnya lihat nilam ini dia memang sayang dengan om maul sayang banget karena nilam dapat semuanya dari om maul dan ini juga ada hubungan dengan yang belum pernah nilam merasakan antara kenikmatan dan rasa yang yang pernah ada? orang dewasa yang belum dirasakan dapatnya dari om maul iya 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 dan sementara om maul ini ngerasa dia agak kayak kepaksa tapi lama-kelamaan dia menikmati maksudnya oh gitu? wah karena nilam ini menyuguhkan apa yang belum om maul rasakan jadi yaudah pasrah aja om maul ini jadi mau mau enggak 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 mau gitu ya menikmati akhirnya oh iya gitu apa sih mas? sembarangan banget sih kalau ngomong ya enggak sembarangan orang saya enggak nyuruh bikin seharis lurus kalian yang menggambar tapi kan ini enggak ada buktinya kamu jangan duduk-duduk kamu lu kamu sembarangan deh ngosok kita-kita berdua deh enggak kak saya enggak sih enggak ini buktinya udah ada pangnya cerapan enggak mas eh udah deh om maul nih lam lu ngaku aja berdua udah ya? ngaku aja berdua ini mah oke 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 kalau gitu gimana kalau kita relaksasi aja relaksasi aja relaksasi apa lagi sih? enggak usahlah kayak gitu gitu boleh minta kursi langsung 2 nggak ngapain sikam nilam gak nyaman gak apa-apa ya munculin emosinya, mau marah, mau nolak, gak apa-apa tapi ketika om Aul sama nilam ngedenger resonansi suara dari blue water tersebut air relaksasi yang berwarna biru tersebut tak kenapa om Aul sama nilam tuh bakal jadi relax, tenang dan nyaman dan apapun yang om Aul sama nilam merasakan sekarang resonansi suara tersebut menjelat seluruh tubuh kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman dan relax oke, ketika saya hitung satu sampai tiga akses memori apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian dan kalian ceritakan lebih detail dan lebih jujur dari sebelumnya satu, dua, dan tiga nilam jadi bener lo suka sama om Aul? iya mas, gue suka sama om Aul tapi kan itu om lo sendiri nilam ya gimana ya mas, gue ngerasa nyaman dan terlindungi kalau sama om Aul dibanding sama cowok-cowok lain oke, cowok lo maksud tuh Aris tadi nih yang tadi keluar? iya mas, walaupun sebenernya gue masih PDKT sama Aris om Aul bener, kamu omnya Dewi sama nilam? sebenernya saya itu teman sekolah papanya Dewi mas sama nilam berarti? dan sama nilam juga karena papanya Dewi dan nilam udah sukses saya didikasi kerja jadi supir keluarga mas oke, terus kamu punya keluarga? saya gak punya keluarga mas oh berarti Dewi sama nilam berarti bapak udah jadi supir mereka dari mereka kecil nih, Dewi nilam kecil? karena papanya Dewi dan nilam ini kasih sama saya mas kasian oke, jadi ini bukan om kandung nih? bukan ini bukan om lo buat ini Dewi ini? iya iya kan? terus bener om Aul mau dia melayani nilam? awalnya saya nolak mas tapi terus-terusan nilam goda saya iya akhirnya saya tergoda juga mas terus? kenapa pak? saya gak bisa nolak karena nilam kan hot terus? kadang nilam juga saya paksa buat kalau dia nolak saya ancam juga dia mas makanya dia mau melayani ancam apa? saya ancam, saya buka rasa ini ke papanya wah iya jadi terbongkar kakaknya harus waspada deh oke om Aul sama nilam sekarang saya ikut satu sampai tiga semuanya kembali semula satu dua dan om Aul wah bahaya om ternyata selama ini lu manfaat ada di gua juga ya om apaan sih? om tega-teganya om mampas di anak adik gue ya nilam apa sih om? kamu ini om kamu gak ada ahlak om itu kamu ngomong apa ini orang ini? kamu kurang ajar om gak ada ahlak om jangan ngomong kamu jangan ngomong kamu dia anak di bawah umur om gitu kamu ngomong kamu kamu jambulai kalau kayak gitu ada banyak kamu jambulai kalau kayak gitu ada banyak dasar om gak tau diri om di bawah umur ini om adik gue di bawah umur kakakak kenapa? kamu jangan mau tuduh ya? kamu sini orang tua kalau ini om kamu om om apa? gak bukan? gak ada hubungan ya kenapa ini mau jadi dia marah-marah sama saya kenapa sih kak marah-marah kak? udah dong kak? udah udah apa? ini kan om kita dia manfaating lu kenapa? manfaating apa sih kak? apa? dia kan om kita kak? udah lah kakak kan buknya dia bukan om kita om jadi-jadian lu lebih dari gua kayak gini apa-apa dia ternyata lu punya hubungan lu duduk duduk apaan kamu yaudah om apa om kamu ngomong apa sih kak dia itu om kita kak apa dia bukan om kita deh kamu yang kurang ajar ya kamu tuh dari kecil om yang ngurusin sama Nilam juga iya memang ngurusin gue dan lu kurang ajar om lu nih *** itu buat adek gue kamu jangan main tuduh aja jangan main tuduh apa lu tadi bicara relaksasi itu pohon semua saya juga gak ngerasa om juga mulut lu udah bicara om udah kesurupan kayaknya ya nudu-nudu om sendiri om kurang ajar makanya gue emosi gue jadi emosi sekarang ya masalah lu disini bukan masalah gue sekarang ini masalah pribadi lu lu keluar lu keluar lu keluar lu keluar gue gak mau masuk ya lu keluar lu keluar lu keluar lu keluar gua mau ikut dari tangan mas ku ya gua mau cari jodoh saya tanya sama mereka mau dia disini apa gak lu keluar lu keluar ketiga lu keluar lu keluar lu keluar lu keluar Oke, kita sekarang kocok Fisbol buat cewek ya, gantian ya. Oke, minta Fisbol, Cid. Oke. Cewek-cewek bersiaplah wanita-wanita. Oke. Yang beruntung adalah cewek nomor 13. Wah. Kenapa? 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 Kenapa sih? Satu, aku ini kata terbaru. Turun, 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 turun. Oke, oke, oke. Nama kamu siapa? Maya, mas. Maya. Maya. Wanita berparas cantik ini mendambakan pria idaman yang mau bekerja keras dan murah senyum. Apakah Maya akan menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Kenapa sih di belakang dilihat-lihatin? Mana-mana. Oh, bekas kerokannya. Masuk angin. Masuk angin. Iya, mas biasa. Oke, gapapa. Kita kan emang. Keras. Studio kita kan dingin ya. Iya, dingin banget. Oke, oke. Maya, ini kiritria cowok. Kamu seperti apa sih, Maya? Maya tuh suka cowok yang rajin. Senyumnya tuh lebar. Lajin senyumnya lebar. Iya. Senyumnya lebar. Senyumnya lebar. Senyumnya lebar. Karena kalau cowok senyum lebar itu bisa nyenengin hati, bisa nyenengin hati. Oh, nyenengin hati, nyenengin hati juga ya. Iya, mas. Oke, siapa cowok yang senyumnya lebar, bisa nyenengin hati Maya? Suka sama Maya? Satu, dua, tiga orang, Maya. Oke, Maya, ini ada tiga orang nih. Nama lo siapa? Rino, mas. Rino, nama lo siapa, bro? Nama gue Sarifin. Sarifin. Oke, lo? Nama gue Chris. Chris, oke. Mau diapain nih? Boleh enggak? Saya mau lihat senyum mereka bertiga. Lihat senyum mereka? Oke. Selebar apa ya? Oke, coba. Senyum mereka bertiga. Yang mana lebarnya? Senyumnya dong, senyum. Ini mas, senyumnya maksa, mas. Maksa. Kok disuruhnya bilang maksa sih? Maksain sini, nang. Senyumnya gak iklan. Iklan. Senyum apaan kayak gini? Jadi tiga-tiganya gak suka. Tapi saya mau... Senyumnya kayak mas Uya, dong. Eh, kayak gue. Iya, iya, iya. Menurut kayak orgil ya, iya. Oke. Iya, iya. Oke, jadi mereka gak ada yang lo suka? Saya mau kasih tantangan yang lain. Rantangan yang lain? Oke. Apa tantangan apa nih? Saya itu suka cowok yang suka bantuin bersih-bersih rumah. Karena gak mungkin nanti kalau pas nanti rumah tanggal kan gak mungkin dong saya doang harus kerja sama. Oke, oke. Yang suka cuci piring, jangan kasih baju. Jangan saya doang nanti yang disikat. Oke, oke. Jadi cowok yang bisa kerja-kerja rumah. Iya. Bisa bantuin istrinya. Iya, betul. Saya bisa bantuin kerja rumah. Iya, iya, iya. Gampang kalau itu doang sih ya. Oke. Oke, ambil-ambil. Oke, ini apa nih maksudnya? Baju-baju mau diapain nih? Mereka disuruh buat, ini mas rapihin baju ini serapi mana mereka. Oh, ngelipet-lipetin baju gitu ya? Iya, betul. Oke, oke, oke. Kerja istri emang banyak ya? Wah. Oke, coba, coba. Ayo, berdiri sana masing-masing. Gampang cuma mas saya. Belum-belum ya, santai dulu tenang. T, gue hitung. Boleh. Dimulai dari sekarang. Saya, bisa bantuin nggak? Ah, bisa dong. Ini kan saya biasa ngelipet maksudnya. Iya. Iya. Ini yang tengah emang kayaknya biasa lipat tuh. Aduh. Biasanya saya mau tahu lipatannya bener tuh kayak gimana. Jadi harus nanya yang contoh. Coba baju, telannya pinter tuh tadi. Iya. Aduh, kayak gimana caranya ya? Ini pada lama banget sih. Aduh, nggak biasa. Soalnya pake anggar biasanya di rumah. Halo, lama-lama, Ani. Halo, lama-lama, Ani. Kayak gimana? Ini dulu. Ini lipat baju apa nih? Ini kayak gini. Ah, biasa semua. Kalau lipat baju tuh kayak kamu gitu. Oh, harus gini. Gimana? Apaan lu? Apaan lu? Apaan lu? Apain lu modus-modus lu? Ah, modus lu. Bisa aja. Sampatan lu. Apaan lu? Apaan lu? Apaan lu? Punyium saya ya, Mas? Punyium lu kurang ajar lu. Eh, gue tuh. Kurang lagi ngelipet juga. Sampai lihat yang ujung-ujung. Lihat yang ujung-ujung. Lihat yang ujung-ujung. Gak mau, Mas. Saya, Mas. Gak becus, Mas. Ini coba lihat. Masa ngelipet baju cuma kayak gini-gini doang? Ngelipet baju kan gampang. Ini doang, gak bisa. Susah emang, ya? Iya, iya, iya. Gak becus lu. Yang ini gimana? Yang ini disana, disana gimana? Gimana yang disana? Ini beter. Rapi ini, ya? Rapi. Oh, ini jadi kamu suka nih, ya? Iya. Suka nih yang ini, ya? Ini punya siapa tadi? Ini punya siapa? Yang kamu dulu 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 dulu. Yang senyumnya maksa dibilang tadi Maya, ya? Maju-maju, coba. Maju-maju, maju. Tapi ini tipe lo nih, Maya. Gimana? Coba senyum lagi. Ini senyumnya, lho. Apaan sih? Apaan ini? Apaan? Apaan sih? Eh, tunggu, tunggu. Sangguh orang. Gimana sih? Ini lho, Mas Uya. Mas, adik aku disamperin sama mantan aku yang brengsek itu. Ya, aku gak terima. Yang belum main handphone dalam sini siapa? Gak tahu, gak jelas sih. Orang gue, gimana? Apaan lu buah HP? Enggak, jadi bukan adik aku berhati-hati-hati. Terus kepencet, terus aku berhatiin ini mantan aku yang brengsek itu sama adik aku di depan. Adik lu di depan? Iya, tadi aku. Ya, tadi aku. Iya, tadi aku. Jodoh. Apu di depan aku. Mas E, kenapa nih? Biar lebih hape sih? Mas, aku diapak. Kau udah masalah apa sih? Gak, gak, gini-gini. Ya, gini. FDFD nih, cari foto ini. Mas, mas. Mas, jangan kaya gitu. Kelamaan. handphone dibanting Bunga 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 Sini ngapain kamu sama dia dia tau dia laki-laki yang tau gak Sabar? Sabar dari mana? Emang kakak rela ngeliat kamu sama dia? Yaudah gak usah marah-marah kaya gitu Yaudah Eh Kamu sadar dong Ya laki-laki Yang kakak suka ceritain sama kamu Gue ngapain sih Oh yang apaan? Ngapain lo sama adik gua Tau apaan lo tentang gua? Tau apaan? Gua mantan Mantan Gua mantan lo lupa Mantan Mantan yang keberapa lo sama gua? Kamu denger kan? Nih mantannya banyak Kamu denger kan Dek? Eh Kamu mau jadi korban kaya kakak? Yaudah kakak tenang dulu Ini tuh Maaf-maaf ini adik lo Iya ini adik saya mas Uya Itu mantan lo Iya Terus dia kan udah mantan lo Kenapa lo biarin aja adik lo sama mantan lo Iya sih gak mau maksudnya dia harus jadi korban lagi Cukup saya aja yang jadi korban adik saya enggak Korban apaan? Kenapa kenapa adik lo disiram juga? Biasanya sadar mas Uya Ini laki-laki yang suka saya ceritain sama adik saya Malam aku sama dia Kenapa kamu kamu denger sama kakak si Dek? Ya aku ketemu sama dia doang kak apa salahnya sih? Dede nyari kesempatan deh Mentang-mentang kakak gak adik sama kamu Eh adik lo yang mau sama gua? Lo yang nyari kesempatan di saat adik gua gak sama gua Adik lo yang mau sama gua tanya sama dia? Lo tuh gak tau apa-apaan Enggak mungkin tau dia disini sama gua Lo tau dari mana? Enggak mungkin kan? Lo gak nanya sama adik gua Udah kak Kamu gak belain laki-laki kayak gini? Ya yaudah Enggak kak nanya kamu gak belain laki-laki Tenang 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 ya Lo deket sama dia tuh apa hubungannya? Pacaran apa apa? Apa? Lo mau deket aja Ya apa? Deket PDKT apa-apa hubungannya apa? Lo ini kan sama gua Cuih Ajih setelah Gua gak rela gak adik gua jadi korban lu lagi Korban apaan? Setelah semua ya? Nanti kan kita udah kutus Kalo misalnya nanti mau sama gua terus mau gimana? Ya gimana? Coba Mian 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 Gak bisa jelasin kan? Tangan lu siapa bro? Bro nama siapa? Aryo? Aryo coba Oke Gua liat suatu nih Aryo tuh memang seorang yang penyayang Dia itu sayang Dian dulu kamu Dia itu sayang Buang-buang Dia itu maunya pada tempatnya Tau dari mana mas? Jangan so tau dong Lu bilang gue so tau nih Lu udah berapa kali ganti pasangan Nah emang gak cocok dong Emang seperti ini? Kak Arbi Oke kita relaksasi aja Dalam Dalam Mau gak dalam? Ayo Dalam apa? Kalau gak salah berani gak? Oke ayo putih ke dalam Ayo Ayo Lu pengen pegang adik gua Bang si tuh sasa Bang si tuh sasa Gimana jalan? Cuka gua Uuuuuh Cuka acara aja Uuuuh Uuuuh Gara-gara lu acarain disang tuh kak Uuuuh Gagak tuh gue lah Gak bakal Oke oke Ini acara pansi mas rame-rame begini Jadi tangan Gimana? Gimana aja lu kan ada tonton TV Aneh-aneh banget mas muka-muka ini Eh buih Buka lu ya Buka lu ya Kalo buka gua nih gimana lihat rawak orang ini tadi tidak bisa iya ada yang aneh nih coba arbitra kita ini apaan sih mas eh gua diundang disini tadi nih Andi-andi Udah deh oke oke bi bi oke bawa minta kursi sekalian kursi saya gak ngerti mas masuk ke sini tuh mau ngapain sih yaudah tenang aja gue cabut deh mas eh duduk duduk aduh ini bantuin angkatin dong udah bantuin biar ini oke oke kasihan dong kasihan dong kasihan dong taruh oke gimana nih bi oke oke sekarang saya satu sampai tiga tiga buka matanya dan sebelah kiri kamu ada bandul oke kinetic ball ini membuat diri kamu nanti ketika bergerak kinetic ball tersebut masuk dalam kondisi relaksasi dan buka matanya satu dua dan tiga buka matanya lihat sini oke kamu lihat bandul tersebut oke masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang lebih nyaman dari sebelumnya dan biarkan akses segala informasi yang kamu rasakan di kejadian diri kamu di masa lalu dan ceritakan lebih nyaman dari cucu sebelumnya satu dua dan tiga tetap fokus ke depan lebih relaks lebih tenang dan sebagainya oke gue pengen nanya sebenernya lu cowok yang kayak gimana sih saya sebenernya cowok yang kesepian mas saya capek selalu patah hati kalo punya pacar nah saya urusan percintaan itu gagal terus mas oke terus akhirnya lu mau ngapain gitu akhirnya saya bertekad gak mau gagal juga kalo bercinta jadi jadi saya kebiasaan cuma nyari cewek buat temen main aja temen main? maksudnya? saya mantannya Risa sebenernya saya mau banget kalo balikan sama Risa ini? iya sama Risa mas kenapa lu mau balikan sama Risa? soalnya Risa cantik ngulus ngulus banget mas bodinya mas juga seksi oke terus kamu putus sama dia gara-gara apa? saya ketauan selingkus sama cewek lain mas terus? padahal Risa gak tau aja adiknya itu udah saya b**** juga wah 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 kamu bener bohong itu dia apaan sih ngomong yang bener kenapa? terus jadi abis itu kamu sama adiknya itu gimana? bisa deket begitu? kita saling akrab mas jangan deket gara-gara saya selalu main ke rumah Risa adik Risa nih siapa namanya? bunga yang selalu curi-curi pandang ke saya sambil lanterin minuman buat saya mas kalau aku di rumah Risa terus? iya akhirnya kita bisa tukeran nomor gitu aja nomor HP? iya nomor HP mas lu mau sama bunga adiknya Risa gitu? mau mas ya pengen ga nafsu juga sama bodinya bodinya aja sental banget mas pasir kayak jalanan puncak pas malam tahun baru terus 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 terus? saya biasanya selalu ajak cewek saya incer mau saya pake mas terus? caranya? saya ajak ke dalam mobil terus saya rayu kalau rayuan saya berhasil saya bisa langsung check in terus kalau gagal? kalau gagal ya paling cuma nyenggol-nyenggol aja mas nyenggol-nyenggol gimana? ya kayak si bunga tadi udah saya senggol terus tapi ga ke pancing-pancing oooooh lu lagi mancing mancing tadi lu berarti mancing-mancing bunga tadi? iya tapi dia kakak pancing? belum untung untung aja tadi bisa cepet kan mas iya iya untung liat hp sorry lu tadi ya iya tadi oke real oke 1 2 dan maksudnya? 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 lu udah mau p***** gue di mobil kan tadi? tau dari mana lu? oh tadi ngomong disini ngomong apaan? gua tidur iya betul lu liat hp tadi story ya iya mas tadi lu udah kemakan tau kenapa tuh? kamu juga ngapain sama dia? kan aku udah bilang dia tuh p***** ya dia yang gak dapetin aku kak kamu selalu jadi kesempatan ya? kesempatan apaan? gua aja tadi mau jalan sama dia lu tadi disini ngomong ngomong apaan? lu pacing-pacing dia ga usah kalo saya kalo dia buat lu p***** ini dari mana? mas lu gua p***** di mobil iya kok tadi kan juga ngomong gitu semua ceng lu p***** di mobil p***** udah kak tenang kak gak usah marah-marah basuh kakak dong kemana dia? eh kemana nih gimana sih ini mas? acara apaan sih? ini acara cari jodoh ngapain lagi dia? jangan kuya apaan sih? apaan sih? ikan dengan adik kandungnya, sama bunga maksudnya, sebuah perilaku yang tidak waras apaan tuh maksudnya kak, enggak lah ngapain kalau misalkan aku gak sayang sama kamu aku gak bakal ngebiarkan kamu sama dia, ya terus maksud yang diomongin tadi apa? lebih baik kamu jujur ya, daripada terlambat dan kamu dibenci oleh adik kamu terlambat, jelasin gak kak, jelasin kak, ya bohong deh, kakak tuh sayang sama kamu makanya kakak gak ngebiarkan kamu sama *** itu, karena kakak tau dia kayak gimana oke ada apa sebenarnya, saya pernah tau kenapa dikatakan Mian nih, Mian ngomong gak mungkin gak ada dasarnya, ada sebab akibat kenapa, kenapa, kenapa nih, Mr. I guest, tamu Mr. I, ya udah suruh masuk aja, kenapa mau dilihatin, kenapa mau dilihatin, malu, mukanya jelek, gak tau, kita tampilin aja ya identitasnya mau dilihatin gitu, tapi dia mau ngomong, mau ngomong sama siapa, ya siapa, yang jelas Muzo, oke, ya udah, ya udah munculin deh LID deh, ya ya, ya 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 muzo, kuncin, kuncin, kuncin mah coba coba ngomong yang di belakang, eh halo ngomong siapa lo udah abis sebulan ini kamu kok susah banget dihubungi ya Risa siapa Risa 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 maju ke tengah oke kira-kira lo kenal gak sosok di siapa gak kenal bapak kenapa hubungi Risa bapak kenapa kamu kemana aja Risa saya udah kenal setengah tahun belakangan ini sama kamu saya datang menggunakan janji terus saya gak bisa nunggu lama janji apa pak gak tahan saya ingin ngerasain nikmatnya adik kamu si bunga maksudnya gimana pak kamu sering kirim video adik kamu lagi andukan di kamar wah parah dia buktik dia buktik dia buktik bapak dikirimin video adiknya Risa tuh dalam rangka apa saya dikirim video biar saya tau kisaran harga adiknya si bunga videonya ada pak ada boleh kasih ke tim kita wah parah mas boleh boleh mana-mana coba 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 jadi lo mau ngejual adilu sendiri Risa eh matin 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 gak layak gak layak ini apa sih kak kakak juga gak kenal dia di itu video-video aku loh itu kamu tadi itu video aku kak Hei, ternyata hutang lebih buruk dari gua. Tidak. Wah. Tidak, nggak buruk. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Oke, oke, oke. Saya mau tanya sama orang yang belakang. Bapak, Bapak kenapa? Emang ada hubungan apa sama Risa? Si Risa mau jual bunga. Kepada saya. Karena? Dia punya hutang 45 juta. Buat apa, buat apa, Pak? Buat apa, Pak? Ya, pinjam usaha kosmetik. Tapi sampai sekarang belum juga dilunasin. Pinjam usaha? Maksudnya pinjam usaha apa? Pinjam uang 45 juta buat usaha kosmetik. Oh, modal usaha. Oke, terus sekarang? Tapi nggak dibalikin sampai sekarang. Nggak dilunasin? Malah saya dengar usahanya... ...mankrut. Oh, ******. Tinggal. Kakak-kakak kayak gitu. Maksudnya apa, Kakak? Kakak ngejual aku. Risa, lo kenal sama cowok ini nggak? Nggak, enggak, Mas. Aku nggak kenal sama cowok ini. Ya udah, anjur Risa. Aduh, biar cepat keluar. Jangan di kolon gue ini, Mas. Apaan sih? Ya itu video aku loh, Kak. Coba. Nggak, pula-pula nggak kenal. Maksudnya Risa. Udah, udah. Udah. Risa coba kalau misalnya nggak kenal, coba ngomong sama dia. Eh, lo siapa sih? Orang ****** ya? Lu yang ******. ******. Bayar hutang-hutang lo. Atau gue bawa aja lo. Kemana, Pak? Gue jadikan bini gue. Oh, udah. Menjadiin bini. Jangan, jangan pikir deh. Ini fitnah. Ini pasti fitnah. Kakak nggak kenal sama orangnya. Fitnah dari mana, Kak? Jelas-jelas itu video aku. Eh, itu tuh badannya gue hafal. Wah, jadi udah ngasih kan? Pokoknya aku kan udah mau ******in adik gue. Kalau iya kenapa? ******in lo ya? Kalau emang kakak bener, kakak nggak usah takut. Aku minta kakak direlaksasi sekarang. Nah, bener. Usul yang bagus ya. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk. Arvin. Minta blue water, blue water. Sekarang fokus ke depan. Oke, apapun yang kamu dengar nanti di sekitaran kelinga kamu. Oke, rasakan kembali itu adalah resonansi suara dari blue water ataupun air biru relaksasi tersebut. Membawa diri kamu masuk ke dalam kondisi yang sangat nyaman, tenang, dan rileks. Dan apapun yang kamu rasakan sekarang dari seluruh tubuh kamu, dari jung kaki sampai jung kepala. Masuk ke dalam kondisi yang sangat rileks. Dan nanti siapapun yang bertanya sama kamu. Oke, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan kamu ceritakan lebih tenang dan lebih cucur dari sebetulnya. Satu, dua, dan tiga. Risa, sebenernya kamu sama adik kamu itu gimana hubungannya? Saya sebenernya iri sama adik saya, mas. Kenapa? Karena bunga ini banyak banget cowok yang suka dan ngecer dia. Secara dia cantik dan bodinya juga montok. Oke, terus? Makanya saya ikut garis tangan biar bisa dapet jodoh, mas. Soalnya kalo bunga mat, tinggal nunjuk doang pasti punya cowok. Banyak banget cowok-cowok yang ngantri sama bunga. Loh kamu? Jagain adik kamu selama ini gimana? Saya selama ini selalu jagain adik saya dan gak bolehin dia bergaung sembarangan, mas. Apalagi sama cowok-cowok yang gak jelas. Sebenernya saya punya niat peng**** bunga ke gadun tajir. Dan ke cowok-cowok ayam, mas. Waduh. Terus banyak yang mau gitu? Banyak banget mas yang nawar. Saya selalu nolak. Kenapa? Abis nawarnya murah. Makanya saya kemana-mana selalu sama dia. Soalnya bunga ini banyak yang ngincer. Saya gak mau bunga kenapa-napa. Dan orang dapetin bunga gratisan. Saya maunya jual dia ke orang yang tajir melintir, mas. Biar saya dapet uang buat bayar utang dan menuhin kebutuhan hidup. Kacau nih. Bi-bi. Sadarin, sadarin. Iya ini. Beli, kan? Oke. Oke, Risa sekarang saya itu satu sampai tiga. Balik lagi seperti sekolah. Satu, dua, dan... Ini kakak bangun, kakak bangun. Apaan sih maksud kakak itu jual-jual aku? Kenapa sih? Kalau aku punya urusan, aku punya utang selesaiin sendiri. Kakak gak ada niatan begitu. Gue minum, makasih. Gak apa-apa, aku jauhin dari dia. Emangnya itu yang gue kasih kurang? Emang lo gak kasih kurang? Sampai lo rela, s**t, dia lo. Sampai lo jual, s**t, ya. Gak bakalan gue jual-jual di rumah. Di p***** aja gue gak rela. Gak rela, lo enak s**t. Ih, pede banget lo. Pede banget. Kakak udah jahat banget, murah. Kakak tega sama aku ya. Aku udah s**t aku loh. Enggak deh. Enggak dong, gak usah ngeles lagi. Itu bohong, kakak gak kenal sama dia. Enggak kok dari mana? Itu ada video aku di situ. Itu video dia, lu yang videoin kan? Ya udah, aku aja dah. Udah elah. Luka dua sama, tau gak? Dek! Dek! Udah deh, udah sana lo. Sabut. Sabut tuh, sabut. Tangguh aja lo. Eh mau kemana, eh? Eh. Mau kemana dia? Elah, kacauan. Kemana sih dia? Mana nih si Done? Anj**! Eh siapa sih kemana dia? Done! Eh. Bisa nih. Lo bener-bener lo ya? Enggak. Ngapain lo dateng kesini? Oh ini yang ngomong tadi di belakang berarti? Eh. Kalo lo gak mau bayar hutang lo, eh? Adek lo gue bawa. Enggak, enggak. Gue gak bakalan ngelepasin adek gue. Gue bakal bayar hutang lo. Emang lo bisa bayar hutang? Bisa. Kasih gue waktu. Gue gak mau! Hari ini lo harus bayar! Gue gak ada lo gue bawa! Beritiga lo! Ini apa-apa nih? Kamera lo masuk studio orang. Kan gue udah bilang tadi. Sama kru. Gue gak mau pake KG. Apa-apa nih? Ini apa-apaan sih lo? Apaan sih lo? Lo bikin malu gue lo? Siapa yang bikin malu lo yang dateng kesini? Iya lo dateng. Gue gak tau enggak. Lo masuk studio ini apa boleh buat? Gue cuma mau nagi hutang. Gue mau nagi hutang. Ya udah, jangan disini. Lo disini lagi syutingnya. Mau gak mau lo. Ya ngapain lo pake-pake gini? Ya lo itu kan dah habis studio. Masuk jadi misteri. Ini dia ragu ya? Ah, bu**** lo. Eh, eh, eh. 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 Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. 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 Hei hei 1 Hei eh Saya Eh, apa-apa-apa? Eh, adik, apa-apa dulu? Ah! Jatuh, jatuh! Weh, 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 weh! Jatuh lo ya! Eh, apa-apa aja lo? Itu gara-gara lo adik gue jadi pergi! Biarin aja deh pergi! Lo biarin adik gue sama b**** nih itu! Gue kasih tempoh lo ya, sampai besok. Jam lima sore! Kalau lo nggak bayar utang-untang jam lima sore! Hah? Utang lo nggak bayar? Hah? Apa-apa? Kalau lo nggak bayar, kenapa saya tanya? Hah? Tanggung akibatnya ntar! Apa akibatnya? Dia tanya ntar, Pak. Enggak, eh, bapak juga nggak bisa ngancam. Pengancaman adalah pasalnya, Pak? Ya, dia utang kok, Mas! Ya, utang berdata lah! Karena lo utang buat apa sih? Waktu itu saya mau buka toko kosmetik, Mas. Apa nih, utang apa investasi dia? Saya yang pinjem sama dia, buat bikin toko itu. Mas sama saya, kalau dia nggak bisa ngulain kesin hutangnya ke saya, adiknya bakalan dikasih ke saya, Mas! Entah! Ya nggak bisa gitu juga lah! Loh, nggak bisa gimana, Mas? Tidak, nggak rukum juga. Loh, gimana, Kak? Emang adiknya barang? Loh, itu kan perjanjian dia, Mas! Loh, nggak bisa gitu, dong? Lo ngaco, lo! Ya, itu salah saya, Mas. Ya, tapi saya juga nggak bakal ngerelain adik saya buat dia lah, Mas! Lewet aja lo! Makanya! Ya udah, saya minta maaf, Pak! Gue nggak mau! Maaf lo tuh basi! Tau nggak lo! Pusuk, maaf lo tuh! Saya minta maaf, tapi jangan adik saya! Nggak apa-apa, saya aja! Saya aja! Maksudnya? Maksudnya gimana? Iya, saya aja kalau emang Om Doni mau nikahin saya! Gue nggak mau nikah? Gue nggak mau nikah! Gue cuma mau adik lo, si Bunga! Jangan om, Om, saya mohon. Jangan om, saya mohon. Jangan om, saya mohon. Jangan om, saya mohon. Om, saya mohon. Om, saya mohon. Nggak mau, Mas. Tidak, kayak begini, Mas. Eh, saya mohon. Bisa, pokoknya besok jam 5 sore, lo harus ada tuang. Gue nggak mau tau! Oh nggak! Adik lo gue bawa. Jangan om, saya mohon. Om Doni, jangan! Om Doni, adik saya! Tolongin, Mas Uya! Tolongin gimana? Lalu-lalu sendiri. Iya, uang. Itu adik saya, Mas Uya! Lo nge*** dia, lo juga lo salah. Iya, tapi saya salah, Mas. Saya juga nyesel. Tapi itu kan buat saya sambung hidup, Mas. Berapa sih hutangnya? 45 juta! Lo bisa bayar nggak? Kalo gue penyemin? Gue nggak mau kasih. Saya nanti gantinya pakai apa? Ya! Lo kan juga buat siapa-siapa gue. Masa gue kasih lo. Iya, boleh lubang-tutup lubang. Nanti bingung nanti bayarnya. Ya lo pikirin cara-icaranya lah. Mas Mian! Mas Mian, tolong Mas Mian! Mas Mian! Mas Ade saya mau dibawa! Kamu itu ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya udah. Ya udah lo kejar Ade lo deh. Mas Arving lo nggak mau? Enggak. Lo kejar Ade lo sana udah. Lo langsung jawab sendiri. Bu Ma! Bu Ma! Ya gue nggak bisa bantu sekarang serba salah ya. Ya... Gimana ya kan? Masa kalo gue kasih dia siapa enak aja dikasih ya? Iya kan? Ya lo juga nggak bisa bantu kan? Iya enggak lah mas. Iya lah, udah-udah. Lo juga nggak bisa? Bingung. Saya Arving. Ya udah lah, udah-udah. Biar dia nyelesaikan masalah. Semua orang harus mempertanggung jawabkan apa yang dia lakukan dan dia perbuat. Semua perbuatan ada resikonya. Makanya mikir dulu sebelum bertindak. Ya. Saya Uya Kuya. Saya Arving. Saya Mian. Sampai jumpa di Karistana.